Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Ibu Sulasviana Alviraida MPD selaku dosen pengambung mata kuliah genetika dan ekologi serta teman-teman yang saya hormati pula kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi aliran energi dalam ekosistem kami kelompok 2 yang terdiri dari saya Siti Fatimah Sabila Diyah Kingkin Laylatun Nasihah Muhammad Dhabi Berrohman Dimas Ulin Nuhel Siti Nurnikmah Fika Nursaidah dan Erika Puji Nanda Milenya Hukum termodinamika Energi adalah segala sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan pengertian ini dapat kita saksikan pada sesuatu benda yang bergerak maka benda yang bergerak tersebut pasti ada yang menggerakkannya dan yang melakukannya dapat berupa energi panas, energi potensial, energi ginia, dan lain sebagainya terdapat dua formulasi hukum termodinamika yang selalu terpakai dalam studi ekologi ataupun pada ilmu-ilmu lainnya yaitu hukum termodinamika satu tenaga tidak dapat diciptakan dan dihilangkan akan tetapi dapat berubah tentu hukum termodinamika dua yaitu entropi suatu sistem selalu bertambah besar atau sesuatu atau suatu sistem selalu menuju yang tidak teratur terkecuali kalau ditambahkan energi organisme yang mati selalu terurai tetapi organisme hidup tidak karena adanya penambahan energi secara mendasar ekosistem berhubungan dengan transfer energi dari energi surya melalui rantai makanan energi surya dengan jumlah 100% tanaman hijau 5% herbivora 1% nah, organisme di bumi mendapatkan diasi dari lingkungan yaitu dari matahari dan pantulan cahaya dari bumi akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari energi cahaya dapat dimanfaatkan pada proses fotosintesis yang hasilnya merupakan sumber energi bagi komponen biotik dari ekosistem energi merupakan daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas sumber energi utama yaitu sinar matahari matahari dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan hijau dalam bentuk elektromagnetik untuk proses fotosintesis energi yang masuk dalam ekosistem berupa energi radiasi matahari atau energi cahaya tapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan energi yang disimpan berupa materi tumbuhan dapat dialirkan melalui rantai makanan dan jaring makanan dari produsen sampai dengan konsumen sampai dengan dekomposer apabila materi tidak dikonsumsi maka energi akan disimpan maka energi akan disimpan dalam sistem kemudian ditaruskan sampai dekomposer setiap tingkat trafik di dalam rantai makanan menggunakan energi untuk hidup dan sebagian dikeluarkan sebagai panas kemungkinan ekspor energi atau energi menuju ekosistem lain dalam bentuk materi materi selanjutnya tentang rantai makanan jaring-jaring makanan tingkat tropik dan piramida ekologi sekarang membahas tentang rantai makanan rantai makanan merupakan pemindahan dari organisme pada suatu tropik dan tropik berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu sebuah tingkatan tropik mencakup semua organisme atau spesies dengan posisi yang sama dalam rantai makanan dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen konsumen dan dekomposer tingkatan tropik terendah adalah produsen yang tidak memakan organisme lain tetapi dia bisa berfungsi sebagai makanan misalnya ada tumbuhan hijau semua organisme yang bukan produsen dapat diringkat sebagai konsumen yang membutuhkan organisme lain untuk makan sebagian besar konsumen adalah herbivora puncak tertinggi dalam tingkatan tropik ditepati oleh predator yang hampir tidak mungkin dimakan oleh organisme lain posisi konsumen yang berada di antara herbivora dan predator dia memakan organisme lain tetapi juga mempersiapkan diri sebagai makanan dari predator lainnya nah para ilmuwan ekologi mengenal tiga macam rantai pokok yang pertama ada rantai pemangsa rantai pemangsa landasan utamanya adalah tumbuhan hijau sebagai produsen rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen satu dilanjut dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen kedua dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen ketiga yang kedua ada rantai parasit rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit contohnya seperti cacing bakteri dan penalu yang ketiga ada rantai saprofit rantai saprofit ini merupakan rantai saprofit dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai misalnya ada jamur dan bakteri dalam gambar tersebut terdapat contoh dari rantai makanan pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dimulai dari rumput dimakan oleh belalang kemudian belalang dimakan oleh katak katak dimakan oleh ular dan jika ular mati akan diurekan oleh jamur yang berperan sebagai kekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang nah pada rantai makanan tersebut dijelaskan bahwa rumput itu berperan sebagai produsen dan belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yaitu herbivora dan katak berperan sebagai konsumen tingkat 2 yaitu karnivora dan ular berperan sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak yaitu karnivora juga dan selanjutnya jamur berperan sebagai dekomposer selanjutnya yaitu membahas tentang jaring-jaring makanan rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan yang dimakan yang sederhana kenyataannya dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora sebaliknya satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen dengan demikian dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan jadi jaring-jaring makanan itu merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan atau gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabung yang tumpang-tumpang tindih dalam ekosistem disana ada contoh dari jaring-jaring makanan dari jaring-jaring makanan tersebut ada 17 rantai makanan yang bergabung menjadi satu dalam ekosistem contohnya seperti ada bohon yang dimakan oleh ulat kemudian ulat dimakan oleh ayam ayam dimakan oleh elang selanjutnya ada pohon dimakan oleh ulat ulat dimakan oleh ayam ayam dimakan oleh ular jadi urutannya itu ada produsen ada konsumen ada dekomposer yang menjadi sebuah rantai makanan rantai makanan jaring-jaring makanan tingkat trofik piramide ekologi nah kita akan membahas tentang tingkat trofik organisme dalam kelompok ekologis yang terlibat dalam rantai makanan digelongkan dalam tingkat-tingkat trofik tingkat trofik tersusun dari seluruh organisme dalam rantai makanan yang bernomor sama dalam tingkat memakan sesuai yang ada pada digambar tingkat trofik yang pertama yaitu produsen tingkat trofik yang kedua yaitu konsumen satu tingkat trofik yang ketiga yaitu konsumen dua dan tingkat trofik yang keempat yaitu dekomposer atau penurai selanjutnya yaitu piramide ekologi piramide ekologi adalah susunan trofik yang dimulai dari tumbuhan sebagai produsen diletakkan di bagian paling bawah dan tingkat trofik yang lebih tinggi berada di atasnya konsumen sampai dengan top konsumen piramide ekologi ini ada empat yaitu yang pertama piramide makanan yang kedua piramide jumlah yang ketiga piramide biomasa yang keempat piramide energi yang pertama yaitu piramide makanan dalam piramide ini aliran energi tidak berupa siklus hal ini sesuai dengan hukum termodinamika 2 bahwa tidak ada sistem perubahan energi yang efisien sedangkan untuk bahan mineral merupakan suatu siklus yang kedua piramide jumlah dalam lapeng makanan pada terjumpai dator jumlah individu-individu sebagai produsen paling banyak dibandingkan dengan tingkat herbivora yang paling sedikit adalah tingkat karnivora konsep ini dikembangkan oleh ahli ekologi dari dari inggris carlos elton pada tahun 1927 nah yang ketiga yaitu piramide biomassa piramide biomassa pada hakikatnya sama seperti piramide jumlah dalam rantai pangan untuk organisme produsen biomassa dapat lebih besar atau lebih kecil dari tingkat tropik herbivora atau karnivora hal tersebut sedikit bergantung dengan jenis rantai pangannya yang keempat yaitu piramide energi semua agalisme memerlukan energi untuk melakukan kerja dalam proses hidupnya energi tersebut digunakan untuk respirasi sakrasi bergerak pertumbuhan dan reproduksi piramide ekologi yang pertama yaitu piramide makanan dalam piramide makanan terlihat bahwa aliran energi tidak berupa skrus hal ini sesuai dengan hukum termodinamika 2 bahwa tidak ada sistem perubahan energi yang efisien pada piramide makanan jumlah biomasa dari tingkat paling bawah sampai tingkat yang paling atas itu berbeda-beda pada piramide semakin ke atas jumlah biomasa maupun energi semakin kecil hal ini dikarenakan terjadi penyusutan jumlah energi pada tingkat trofiknya yang kedua ada piramide jumlah piramide jumlah dalam rantai makanan predator jumlah individu-individu sebagai produsen paling banyak dibandingkan jumlah herbivora dan yang paling sedikit pada tingkat karnivora konsep piramide jumlah pertama kali dikemukakan oleh ahli ekologi dari Inggris Charles Elton pada tahun 1927 pada piramide jumlah organisme pada tingkat yang lebih tinggi memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan organisme yang berada pada tingkat bawahnya yang ketiga yaitu piramide biomasa piramide biomasa pada hakikatnya sama dengan piramide jumlah dalam rantai pangan untuk piramide jumlah producer biomasa dapat lebih besar atau lebih kecil dari tingkat tropik herbivore ataupun carnivore hal tersebut sangat bergantung dengan jenis rantai pangannya contohnya seperti pada gambar di samping rantai pangan predator yaitu produsen lebih besar daripada konsumen yang ketiga atau carnivore kaldo kaldo sedangkan yang di samping yaitu ada rantai pangan parasit yang lebih besar yaitu carnivore konsumen ketiga dibandingkan dengan producennya yaitu rumput selanjutnya yaitu ada piramide energi semua semua organisme memerlukan energi untuk melakukan kerja dengan proses hidupnya energi tersebut digunakan untuk respirasi sekresi bergerak pertumbuhan dan reproduksi nah biasanya piramide energi ini akan membagi energinya pada sayap tingkatan tropiknya seperti pada gambar di samping sinar matahari mempunyai 1000 kalori akan dibagi kepada rumput energi yang mempunyai 10 kalori nah umumnya pada energi ini setiap 10% akan dibagikan kepada tingkatan yang lebih kecil sapi energi mempunyai 1 kalori selainnya ada manusia mempunyai energi 0,1 kalori pada gambar dibawah sama 10 kalori dimiliki oleh produksi energi ada 1 kalori dimiliki oleh konsumen pertama dan 0,1 kalori dimiliki oleh terus kemudian ke 2 keunggulan dari piramida ini lebih unggul dari dibandingkan dengan piramida yang lainnya karena 1 tidak dapat apa namanya ukuran organisme tidak memiliki ukuran organisme jadi tidak ada ticara atau kecepatan metabolisme terus dapat efensiensi ekologi atau produktivitas lebih baik daripada yang lainnya seperti itu selanjutnya siklus materi materi yang menyusun tubuh organisme versal dari bumi materi yang berupa unsur-unsur terdapat dalam semia kimia yang merupakan materi dasar malam hidup dan tak hidup pertukaran atau perubahan yang terus menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup dapat juga disebut dengan siklus materi fungsi siklus materi adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi baik komponen biotik maupun komponen ardiotik sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga terdapat banyak materi dalam ekosistem yang mengalami perputaran siklus namun ada lima macam siklus materi yang umum dikenal yang pertama siklus air kedua garb dan hidgen ketiga nitrogen keempat husfor dan yang terakhir kelima sulfur pertama siklus air pada gambar tersebut energi dari matahari menghangatkan pemekaan bumi dan menyebabkan air menguap dari lautan dan 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 air berubah menjadi wap air ketika menguap dan wap memasuki atmosfer di atmosfer wap air mendingin dan berubah kembali menjadi air dalam bentuk awan air kemudian kembali ke permukaan bumi sebagai hujan atau salju beberapa hujan dan salju yang mencair dan gelap dalam tanah tanah ini merepes turun melalui kebatuan dan tanah dan akhirnya kembali kelautan beberapa hutan dan salju mencair lari ke sungai air dari sungai mengalir ke danau dan lautan dimana siklus dimulai tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah dalam tubuh tumbuhan air mengalir melalui suatu pembuluh kemudian melalui transpirasi uap air dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat selanjutnya yaitu siklus karbon dan oksigen karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur ulang dalam ekosistem daur karbon merupakan salah satu siklus bio-geogimia dimana terjadi pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang-bidang biosfer biosfer bitrusfer dan atmosfer ada empat tempat keberadaan antara karbon yaitu yang pertama di biosfer di dalam makhluk hidup biosfer di dalam bumi hidrusfer di dalam air dan juga di atmosfer yaitu di udara siklus karbon sering dibarengi dengan oksigen karena siklus karbon terikat dengan oksigen organisme yang berfotosinesis maka dia akan menghasilkan oksigen contohnya yaitu seperti alga laut sama juga tumbuhan dia akan menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis tetapi tumbuhan juga dapat menarik CO2 dalam atmosfer untuk keperluan dari proses fotosinesis prosesnya yaitu dinamakan eksas karbon yang prosesnya yaitu mengikat CO2 kemudian dari hewan serta manusia sama-sama memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon untuk proses kehidupannya kemudian lama-lama mati dan menjadi jasat mati digunakan sebagai sumber senyawa karbon di dalam dan dapat digunakan sebagai bahan yang kemudian dimanfaatkan manusia kembali untuk sistem transportasi dan proses industri dibagi seperti digunakan sebagai sumber senyawa karbon di alam yang dapat digunakan dalam bahan bakar fosil yang bisa berupa batu arang bisa juga berupa minyak bumi dan lain-lain yang akan dimanfaatkan manusia kembali untuk proses industri maka akan menghasilkan maka dari proses industri akan menghasilkan CO2 yang nantinya juga akan dikembalikan lagi ke dalam atmosfer selanjutnya yaitu siklus daur nitrogen daur nitrogen berarti berbicara dengan gas nitrogen gas nitrogen merupakan gas yang paling banyak komposisinya di atmosfer urutan pertama yaitu nitrogen dan selanjutnya adalah oksigen nitrogen dalam rumpusnya yaitu N2 dan gas nitrogen yang ada di alam bisa diikat dengan yang namanya bakteri pengikat nitrogen yaitu bakteri fiksasi nitrogen terbanyakan bakteri hidup di tanaman kolong-kolongan seperti tanaman kacang-kacangan yang akarnya terdapat bintil-bintil di akarnya itu hidup beberapa bakteri yang dapat meningkat nitrogen nama bakterinya yaitu rizobium atau asotobacter nitrogen yang diikat digunakan untuk proses fisiologi atau metabolisme tumbuhan atau juga proses asimilasi di dalam tabel juga terlihat ada gambar hewan dan tumbuhan karena apabila mereka sudah mati atau punah maka akan terjadi pembusukan atau dekomposisi karena apabila mereka sudah mati atau punah mereka akan maka akan terjadi pembusukan atau dekomposisi itulah kenapa di bagian bawahnya ada gambar dekomposer yaitu gambar jamur dan juga gambar bakteri itu membantu dalam proses pembusukan hasil dari dekomposisi maka menghasilkan banyak bahan-bahan organik selanjutnya yaitu tahap amoniak yaitu tahap pembentukan amoniak atau NH4 dari amoniak atau amonium lalu menjadi NO2 nitrit NO2 atau nitrit proses dari pembentukan amoniak atau amonium menjadi nitrit itu disebut nitrasi proses ini tentunya dibantu juga oleh bantuan bakteri nama bakterinya yaitu nitrisomonas dan dibantu juga oleh bakteri nitrisokokus kemudian dari nitrit itu bisa diubah kembali menjadi senyawa yang lebih kompleks yaitu senyawa nitrat atau NO3 proses dari pembentukan amoniak sampai nitrit dengan nitrat itu disebut proses nitrifikasi jadi sudah terbentuk nitrat dan bisa dipakai langsung oleh tumbuhan nama prosesnya yaitu proses asimilasi yaitu untuk mendukung proses fisiologi tubuh tumbuhan bisa juga nitrat dipakai langsung oleh bakteri yaitu prosesnya dinamakan dinitrifikasi yaitu untuk dikembalikan langsung keudara dan akan terjadi begitu seterusnya terima kasih selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya metika selanjutnya yakni siklus fosfor siklus fosfor merupakan suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik lalu kembali lagi menjadi fosfat anorganik secara terus menerus tanpa jejam dalam siklus fosfor ini dimulai dari sumber utama fosfor yang dijumpai dalam bentuk batuan sebagai proses pelakukan proses pelakukan batuan nah proses pelakukan ini terjadi secara alami dengan bantuan faktor cuaca hujan dan erosi sehingga menyebabkan sehingga menyebabkan fosfor pindah ke tanah pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan maka akan melepaskan ion fosfor dan mineral lainnya lalu kemudian fosfor yang terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan jamur mikroorganisme sekitarnya sementara pada hewan sementara pada hewan hebivorat dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika memakannya atau ketika menggunakannya nah pada hewan carnivora akan didapat ketika hewan tersebut memakan hewan herbivora yaitu hewan yang sudah memakan gembira nabi selanjutnya berikutnya fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi nah fosfor yang sudah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati maka fosfor organik akan kembali ke tanah atau air proses dahul fosfor dilanjutkan oleh peran bateri dalam tanah yang akan memecah beban organik menjadi bentuk fosfor yang bisa diserap tanaman fosfor yang terkandung dalam air akan terus berkelanjut siklusnya sampai menjadi sedimen dan mengarah ke lautan siklus ini siklus fosfor ini akan berulang secara terus menerus nah siklus sulfur ini terdapat di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan atmosfer dalam siklus sulfur ini berasal dari pembentukan sulfur pada kerak bumi dan atmosfer pada kerak bumi biasanya berupa sulfur organik SO 4 batu bare dan lainnya yang yang tercinta dari kerak ini pada atmosfer su pada atmosfer sulfur biasanya berupa hidrogen sulfide atau H2S pada siklus sulfur hampir sama dengan siklus fosfor yaitu anion dari sulfat dapat diserap oleh tanah pada sulfur terjadi oksidansi dan reduksi tanah sulfur akan digunakan tanaman dalam bentuk sulfat sebagai barat setelah itu tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora yang selanjutnya akan dimangsa oleh predator dari mahal hidup itu akan mati dan diurai matari organiknya oleh bakteri pengurai contoh bakteri pengurai yaitu bakteri sulfat yang dapat mengubah sulfat menjadi sulfide dalam bentuk hidrogen sulfide H2S akan digunakan oleh bakteri autotrop selamat dari foto autotrop pada anaerok kemudian dilepaskan ke udara dalam bentuk yang selanjutnya dioksidasi oleh bakteri kemo litotrop menjadi sulfat kembarif nah dalam sukus ini akan berpulang secara terus menerus sekian presentasi dari kami kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutup kata maupun dalam menjelaskan kurang jelas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh